Terima kasih Anda masih bersama kami di Carang 8 dan inilah penyampaian berita selanjutnya. Prihatin krisis kemanusiaan Rohingya, solidaritas mahasiswa di Ambon gelar aksi simpatik. Krisis kemanusiaan Rohingya menggerakkan simpati berbagai elemen mahasiswa di Kota Ambon. Solidaritas mahasiswa yang terdiri dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia kami, Forum Silaturhemi Lembaga Dakwa Kampus VSLKDK, dan Himpunan Mahasiswa Islam HMI Jumat Siang menggelar aksi simpatik penggalangan dana bagi pengungsi Rohingya. Aksi ini mulai digelar pada perempatan Jalan Ayam Sanghaji di depan Masjid Raya Al-Fatah Ambon dan bergerak menuju Gong Perdamaian Dunia yang terletak di depan Polsek Sirimau Kota Ambon. Aksi ini cukup mencinta perhatian masyarakat. Dengan suka rela, mereka mendonasikan uang ke dalam kotak yang disedorkan para aktivis mahasiswa. Koordinator Aksi Demo La Arifuddin mengatakan tragedi di Rahim State merupakan kejahatan luar biasa yang harus segera dihentikan masyarakat internasional. Menurutnya, apa yang terjadi di Myanmar merupakan tahapan menuju genosida etnis Rohingya. Arifuddin juga berharap dunia internasional bisa terus memberi tekanan terhadap Myanmar agar pembunuhan terhadap warga Rohingya dihentikan. Kita hadir untuk aksi kepada seluruh orang yang dihadapkan resmi sebagai bentuk kebenaran kami dan sebagai warga Rohingya. Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dialami saudara-saudara kami di Myanmar yang khususnya etnis Rohingya. Karena itu dari depan gong perdamaian dunia mahasiswa menyerukan agar pemerintah mengambil sikap diplomatik dengan membentuk diplomasi tripartit antara pemerintah Myanmar, Indonesia, dan PBB untuk mencari solusi yang terbaik, adil, dan akomodatif bagi semua pihak. La Arifuddin mengatakan aksi ini sebagai bentuk protes atas sikap ketidakadilan pemerintah Myanmar terhadap warga muslim Rohingya. Dalam aksi simpati itu, mahasiswa menyatakan keprihatinan mendalam atas tragedi kemanusiaan yang menimpa kelompok Rohingya di Rahean State. Mahasiswa juga meminta sikap diplomatik pemerintah RI, termasuk PBB, untuk menyelesaikan persoalan ini serta mendesak agar Myanmar menghentikan pembunuhan massal di Rohingya. Aksi simpatik ini merupakan bagian dari gerakan aksi yang dilakukan oleh Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia secara serentak di 50 titik di seluruh Indonesia.